Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Helgi. Jadi, pada video kali ini, saya mau mempraktekan, menggunakan software Smart PLS untuk contoh kasus multi-group analysis, MGA, pengujian moderasi. Sebenarnya sih, saya terinspirasi dari artikel ini sih. Nah, ini dia. Artikel ini kan, membahas tentang multi-group analysis using Smart PLS. Jadi, dia mengatakan MGA, itu MGA di, MGA dengan menggunakan PLSM, ya, PLS-PM, merupakan pendekatan yang efektif, yang efisien untuk mengevaluasi moderasi. Nah, gitu kan. Di mana modelnya itu menguji berbagai pengaruh, ya. berbagai pengaruh, seperti itu dia. Ya, kira-kira seperti itu, deh. Oke. Contohnya sederhana, seperti ini, contoh kasusnya. E-booknya, teman-teman, bisa download gratis. Nanti saya sertakan di bagian deskripsi dari video ini. Ya, seperti itu. Jadi, yang kita bahas itu bab 7. Ya, untuk contoh kasus MGA-nya. Bab 7. Nah, ini dia. Jadi, modelnya sederhana aja sih, seperti ini. Dia menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja. Tapi, kita juga ingin melihat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Tidak hanya secara keseluruhan. Tapi, kita ingin melihat pengaruh motivasi terhadap kinerja dari laki-lakinya gimana. Kemudian, pengaruh motivasi terhadap kinerja perempuannya gimana. Mana yang lebih dominan? Nah, mana yang lebih kuat pengaruhnya? Motivasi terhadap kinerja. Laki-laki itu perempuan yang lebih kuat. Nah, nanti bisa ketahuan nih dengan MGA. Seperti itu dia. Jadi, datanya seperti ini ya. Jadi, untuk motivasi ini ada 3 indikator. Mod 1, mod 2, mod 3. Ini bersifat reflektif. Kinerja ini ada 4 indikator ya. Kin 1 sampai kin 4. Jenis kelamin ini variable moderatornya. Seperti itu dia. Nah, jadi hipotesis yang mau kita uji sebenarnya ada 4 sih. Yang pertama, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Ini secara keseluruhan. Tanpa memandang jenis kelamin. Yang kedua, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Tapi kita lihat untuk laki-lakinya gimana. Nah, itu dia. Kemudian, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada perempuannya. Nah, akan kita uji. Yang terakhir, nah ini dia. Jenis kelamin signifikan memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja. Dengan kata lain, terdapat perbedaan pengaruh motivasi terhadap kinerja yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Oh, bahwasannya pengaruh motivasi terhadap kinerja pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oh, berbedanya signifikan. Oh, ternyata perempuan itu lebih kuat pengaruh motivasi terhadap kinerjanya daripada laki-laki. Dan itu signifikan. Nah, nanti itu dibuktikan dengan pengujian MGA. Seperti itu. Nah, datanya sudah saya siapkan. Jadi, datanya nanti bisa di-download. Ini link download datanya. Kira-kira datanya seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang warna kuning ini perempuan. Nah, jadi datanya itu kan, jumlah datanya itu kan ada 168. Dimana data ini terbagi antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan yang warna kuning. Kalau laki-laki yang warna, warna apa nih? Warna oranye lah ya. Kayaknya warna oranye. Seperti itu dia. Nah, seperti ini dia. Nah, data ini sudah saya input ke dalam text document. Nah, ini. .mga. Nah, data inilah yang akan kita baca ke dalam Smart PLS. Coba kita copy datanya. Kita pindahkan ke sini. Sudah, kita set ya. Nomornya .mga. Nah, sekarang kita coba buat project baru. Sekarang 2022, Oktober, tanggal 22, MGA. Atau latihan MGA. Dan kita import datanya dulu. .mga. Pilih OK. Nah, datanya sudah berhasil nih diimpor. Nah, selanjutnya kita pilih generate data group. Nah, di sini kita variable group-nya itu kan jenis kelamin ya. Di sini. Nah, itu aja. Gini aja sih. Jadi, jenis kelamin ini merupakan variable group-nya. Ini biarin aja seperti ini dia. Kita pilih OK. Nah, dari sini sudah diketahui bahwasannya grupnya ada laki-laki, ada perempuan. Jumlah data laki-laki itu ada 84. Jumlah data perempuan ada 84. Teman-teman bisa, nanti bisa ngecek sendiri ya. Data, memang data laki-lakinya saya buat ada 84. Data perempuannya ada 84 di sini. Ini dia. Nah, kemudian setelah ini, teman-teman, kita gambar modelnya. Kita buatlah di sini ada, tadi variable-nya ada motivasi sama kinerja. Di sini kita buat motivasi. Kemudian di sini ada kinerjanya. Nah, kemudian indikatornya tadi. Tunggu indikatornya di mana? Di sini kayaknya. Nah, ini dia. Motivasinya kita masukkan di sini. Kinerjanya kita masukkan di sini. Nah, ini dia. Kita tarik panah, seperti ini. Kan? Kita bisa zoom. Nah, seperti biasa. Nah, di sini kita pilih calculate. VLS algorithm. Di sini kita pilih data group. Nah, kita pilih aja select all. Jadi kita mau menguji secara keseluruhan. Kemudian kita lihat hasilnya berdasarkan laki-laki. Dan kita lihat hasilnya berdasarkan perempuan. Start calculation. Nah, sekarang sudah muncul nih hasilnya. Nah, kalau di e-book saya, pertama dia mau ngebahas itu. Ini. Kita coba melakukan pengujian outer loading. Ya, kayak semacam validitas sih. Validitas untuk tiap-tiap indikatornya. Jadi kita tuh di sini bisa kita lihat nilai loadingnya. Ini secara keseluruhan. Ini nilai loading laki-laki. Ini nilai loading perempuan. Ini nilai loading keseluruhan. Nah, jadi kita bisa lihat kalau secara keseluruhan pun juga sudah valid kan. Nilai loadingnya kan di atas 0,7. Kalau kita lihat laki-lakinya kan juga nilai loadingnya sudah di atas 0,7. Kalau kita lihat perempuan juga nilai loadingnya sudah di atas 0,7. Nah, jadi saya di e-book saya sudah saya buat, ini secara keseluruhan nih, berdasarkan laki-laki loadingnya, ini berdasarkan perempuan, seperti itu. Kemudian kita lihat nilai AV-nya itu harus di atas 0,5, sama, nilai AV-nya kita lihat secara keseluruhan, nilai AV-nya kita lihat secara laki-laki, nilai AV-nya kita lihat juga perempuan. Kita cek di sini, nilai AV-nya yang ini, ini secara keseluruhan, sudah lolos AV-nya di atas 0,5, ini laki-laki, AV-nya juga sudah di atas 0,5, ini perempuan, AV-nya juga di atas 0,5. Kemudian kita melihat nilai komposit reliability, itu harus di atas 0,7, kita bisa lihat komposit reliability-nya nih, semua juga sudah di atas 0,7. Kita lihat nih komposit reliability untuk perempuan di atas 0,7 semuanya, untuk secara keseluruhan juga komposit reliability-nya di atas 0,7, untuk laki-laki juga komposit reliability-nya di atas 0,7. Kemudian kita cek kualitas diskriminan, tapi di sini saya menggunakan fornel dan larker aja, nah jadi nilai akar kuadrat AV-nya itu harus lebih besar daripada nilai korelasinya, seperti ini dia. Jadi kita bisa lihat di bagian ini dia, jadi memang yang atas ini, yang diagonal ini lebih besar daripada yang di bawahnya, atau nilai akar kuadrat AV lebih besar daripada nilai korelasinya, kan. Nah seperti itu aja, baru kita masuk ke pengujian hipotesis, nah ini dia, ini pengujian hipotesisnya, jadi caranya kita pilih calculate, bootstrapping, kita pilih kata group, kita pilih select all, start calculation. Nah ini dia, bootstrapping-nya. Nah di sini kita udah bisa lihat hasilnya nih, nah ini, jadi ini kan complete secara keseluruhan, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerjanya, karena nilai original sampelnya kan positif 0,512, dan signifikan karena p-value-nya 0,000 di bawah 0,05. Ini saya sudah buat, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja dengan nilai korelasinya alur 0,337, sama nggak? Kita lihat secara keseluruhan, sebentar ya. Sorry, saya salah nih, secara keseluruhan di sini 0,512, nanti saya perbaiki ya. Ini 0,512, ya oke. Oke, kemudian, dan signifikan p-value-nya 0,000. Oke, pas ya, seperti itu. Tunggu saya ganti dulu aja, saya takut lupa. Berarti tadi kita perbaiki sebentar. Kita perbaiki sebentar aja. Oke, tadi itu ada yang salah di bawah. Nah, ini dia. Ini bukan 0,337, kalau secara keseluruhan tadi nilainya di sini 0,512, ya. Dan signifikan, karena nilai p-value-nya 0,000. Oke, pas. Oke, jadi secara keseluruhan ini berpengaruh positif dan signifikan. Nah, kalau kita lihat laki-lakinya, tinggal kita geser. Nah, ini. Jadi kalau laki-lakinya juga, motivasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja. Karena nilai original sampelnya 0,337. Dan signifikan p-value-nya 0,016 di bawah 0,05. Jadi kita lihat di sini. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja, dengan nilai koeficien jalurnya 0,8. Yang ini, yang laki-laki ya, 0,337. Sama kan? 0,337. Dan signifikan, 0,013. Kalau p-value memang dia selalu berubah-ubah setiap kali dirang. Jadi pada laki-laki, dia diterima. Pada perempuan juga, dia motivasi berpengaruh positif dan signifikan. 0,707. Nah, kita lihat di sini. 0,707. Nah, di sini kan udah dapat nih. Mana yang lebih dominan pengaruh motivasi terhadap kinerja laki-laki atau perempuan? Ternyata jawabannya adalah si perempuannya. Karena nilai koeficien jalurnya itu lebih tinggi perempuan. 0,707. Daripada laki-laki, 0,337. Dari sini, 0,707, 0,337. Udah terjawab kan? Ada perbedaan pengaruh motivasi terhadap kinerja. Baik laki-laki sama perempuan itu nggak sama. Lebih dominan si perempuan. Dan diperkuat dengan hasil pengujian MGA. Oke? Kita cek pengujian MGA-nya. Ini, multi-group. Laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Start calculation. Nah, dari hasil pengujian MGA, kita lihat. Jadi ada tiga pendekatan. Bisa menggunakan file SMGA. P-value-nya ini 0,050. Bisa menggunakan pendekatan parametric test. P-value-nya 0,038. Bisa menggunakan pendekatan file setter-wide test. Kalau kita buat striping lagi, dia berubah lagi dia. Coba ya. Terus berubah lagi dia. Nah, kan? Yaudah, ini lebih aman sih. Karena p-value-nya kan di bawah 0,05. P-LSMGA-nya. Parametric test-nya juga p-value-nya 0,038. Di bawah 0,05. Pendekatan file setter-wide juga p-value-nya 0,039. Semua sudah di bawah 0,05. Berdasarkan hasil pengujian MGA, nilai p-value. Pendekatan file SMGA 0,036 di bawah 0,05. Dari pendekatan parametric test, 0,032 di bawah 0,05. Dari pendekatan file setter-wide test, 0,033 di bawah 0,05. Semuanya di bawah 0,05. Maka disimpulkan jenis kelamin signifikan memoderasi pengaruh motivasi terap kinerja. Atau bahasa mudahnya, terdapat perbedaan pengaruh motivasi terap kinerja yang signifikan. Jadi memang ada perbedaan pengaruhnya motivasi terap kinerja yang signifikan. Antara laki-laki dan perempuan. Di mana perempuan lebih kuat, lebih dominan daripada laki-laki. Pengaruh motivasi terap kinerja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.